Jawa Pres Mahfud MD diberi ucapan selamat oleh pegiat anti korupsi sekaligus pengamat hukum Zainal Arifin Mohtar. Dalam video yang diunggah Mahfud MD Jumat 20 Oktober, Zainal Arifin Mohtar mengatakan selamat kepada Mahfud lantaran sudah maju satu langkah untuk perbaikan Indonesia yang dicita-citakan oleh mantan ketua makamah konstitusi tersebut. Zainal juga meyakini bahwa Mahfud MD menjadi jawaban dari pemilu yang dicita-citakan untuk membawa perbaikan negara. Atas ucapan tersebut, Mahfud MD berterima kasih kepada pemuda yang selalu mengkritik korupsi di Indonesia tersebut. Mahfud MD juga berjanji bersama Ganja Pranowo ia akan memperjuangkan Indonesia yang bebas korupsi seperti yang kerap mereka diskusikan di angkringan Yogyakarta. Mahfud MD pun meminta pria yang dipanggilnya U Cheng itu tetap kritis kepadanya dan Ganja Pranowo. Kata Mahfud MD, ia selalu menantikan kritik dan masukan dari Zainal Arifin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mahfud, selamat untuk hari ini. Akhirnya sesuatu yang tertunda barangkali ya. Setelah sekitar 4 tahun yang lalu, Pak Mahfud mengalami hal yang sama. Saya pikir hari ini setidaknya satu langkah menuju ke arah perbaikan yang sering dicita-citakan oleh Pak Mahfud itu sudah ada. Nah, saya kira saya selalu mengatakan bahwa yang namanya pemilu itu adalah kita bekerja untuk kemungkinan yang terbaik atau kita bekerja untuk kemungkinan perubahan. Saya kira Pak Mahfud tentu berada pada porsi itu. Kalau kita bicara soal salah satu problem terbesar di negeri ini tentu saja adalah pemerintahan korupsi, penegakan hukum, dan hal-hal yang berkaitan dengan keadilan dan konteks penegakan keadilan. Saya kira Pak Mahfud menjadi punya peluang yang sangat besar untuk bekerja lebih baik dan kemudian memperbaiki negara ini. Sekali lagi, selamat Pak Mahfud. Bismillah, Alhamdulillah, Walauhalla, Walauhalla, Kataibullah. Semoga Pak Mahfud sukses.